Perjalanan si tetesan hujan yang berani Di kumpulan awan yang lembut di langit, hiduplah sekor tetesan hujan kecil bernama Rory. Rory sangat berani dalam banyak hal, tetapi ada satu hal yang membuatnya takut jatuh ke tanah. Setiap kali awan bergemuruh dan angin bertiup, Rory berpegangan terat pada awannya. Dia tidak ingin meninggalkan langit yang aman dan nyaman. Suatu hari, angin sepoi-sepoi berbisik pada Rory. Jangan takut, titasan hujan kecil jatuh bisa menjadi sebuah petualangan. Rory merasa gugup tapi penasaran. Dia mengintip dari balik awan dan melihat dunia di bawahnya. Ada hutan hijau, sungai biru, dan lautan luas. Angin sepoi-sepoi dengan lembut membawa Rory lebih dekat ke tepi. Dia merasakan perutnya menggelitik saat meninggalkan awan. Rory terjatuh. Saat jatuh, Rory merasa takut pada awalnya, tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang menakjubkan. Dia tidak sendirian. Rintik-rintik hujan yang lain juga jatuh, dan bersama-sama, mereka mengeluarkan suara yang lembut dan menenangkan. Rory mendarat di atas daun di hutan. Dia merasa senang menjadi bagian dari sesuatu yang baru. Dia melihat matahari menghangatkan hutan dan mengubahnya menjadi petasan kecil air. Matahari yang hangat mengubah Rory menjadi kabut yang membubung ke langit. Dia bergabung dengan tetasan kabut lainnya dan membentuk awan sekali lagi. Di atas awan, Rory merasa berbeda. Dia bangga dengan petualangannya. Dia telah mengatasi rasa takutnya dan belajar tentang siklus air. Sejak hari itu, Rory tidak sabar untuk jatuh ke tanah dan menjadi bagian dari siklus bumi yang indah. Dia tahu bahwa meskipun pada awalnya mungkin menakutkan, namun hal tersebut juga dapat mengarah pada penemuan yang luar biasa. Maka, perjalanan si petasan hujan kecil yang pemberani ini mengajarinya bahwa menghadapi ketakutan dan menerima perubahan dapat membawa pengalaman baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Terima kasih telah menonton!